Halo bun Memantau perkembangan janin penting dilakukan ibu hamil untuk memastikan janin bisa tumbuh dan berkembang dengan baik Sebab dari bulan ke bulan ada saja perubahan yang dialami janin baik dari perkembangan fisik, kemampuan hingga ukurannya Idealnya janin akan terus bertambah besar seiring dengan pertambahan usia kehamilan Hal itu bisa bunda rasakan dari ukuran perut yang juga ikut membesar Bunda tentu penasaran tentang bagaimana pertumbuhan janin di dalam kandungan Kira-kira sekarang dia sudah sebesar apa ya? Nah pada edisi kali ini dunia bunda akan membahas mengenai ukuran janin dari bulan ke bulannya Jika dibandingkan dengan ukuran buah-buahan agar bunda bisa lebih mudah membayangkannya Yuk kita bahas bun Eits sebelum dimulai jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah Agar dunia bunda semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat Satu bulan pertama Pada bulan pertama ukuran janin terbilang masih sangat kecil Setelah mengalami proses pembuahan Maka akan terbentuk jaringan yang terdiri dari banyak sel yang nantinya akan menjadi cikal bakal janin Kemudian calon janin atau yang kita sebut dengan embryo akan menempel pada rahim Sebuah kantung yang disebut dengan kantung ketuban juga akan mulai tumbuh di sekitarnya Begitu pula dengan placenta yang berperan dalam mengantarkan nutrisi dan oksigen ke janin juga ikut terbentuk Tubuh janin perlahan juga akan terbentuk yang ditandai dengan munculnya area wajah dengan lingkaran hitam di tengahnya Nantinya lingkaran hitam tersebut akan berkembang menjadi mata Di usia ini pula bagian tulang rahang, mulut, dan tenggorokan janin mulai terbentuk Namun di akhir bulan pertama janin masih berukuran sangat kecil yang jika diibaratkan seperti biji apel atau sebesar bulir beras 2. Bulan Kedua Pada bulan kedua janin akan mulai mengalami pertumbuhan yang cukup pesat Ukurannya bertambah sekitar 1 mm setiap harinya dan terus akan meningkat setiap minggunya Pada bulan ini bagian wajah janin akan terus mengalami perkembangan Bahkan cikal bakal telinga sudah mulai terlihat Begitu pula pertumbuhan tangan dan kakinya Pada awal bulan kedua janin tumbuh sekitar 5 mm atau sebesar buah lentil Pada pertengahan bulan kedua atau sekitar usia 7 minggu Ukurannya sudah seukuran raspberry dan kemudian ukurannya seperti kacang merah Di akhir bulan kedua kehamilan 3. Bulan Ketiga Pada bulan ketiga janin secara fisik mulai berkembang semakin pesat Bahkan organ dalamnya juga sudah mulai berkembang di rentang waktu tersebut Janin juga mulai memiliki lengan, tangan, jari tangan, tungkai, dan kaki Sehingga hampir seluruh organnya sudah mulai berkembang Tak heran janin kini memiliki ukuran yang jauh lebih besar daripada sebelumnya Hal itu bisa terlihat dari baby bump atau tonjolan perut yang mulai muncul meski masih belum terlalu besar Jika diibaratkan dengan buah-buahan Ukuran janin di akhir bulan ketiga sudah seperti jeruk nipis dengan berat hampir mencapai 28 gram 4. Bulan Keempat Pada bulan keempat janin sudah memiliki ukuran yang lebih proporsional Pada masa ini sistem saraf janin sudah mulai berfungsi dan organ reproduksinya telah berkembang sepenuhnya Jika beruntung bunda mungkin sudah bisa mengintip jenis kelaminnya saat melakukan pemeriksaan USG Janin bahkan sudah bisa meregangkan tubuh dan menghisap jarinya Hal itulah yang kemudian pada beberapa ibu hamil mulai bisa merasakan gerakan janin untuk pertama kalinya pada rentang usia tersebut Di akhir bulan keempat janin sudah memiliki panjang sekitar 15 cm dengan berat sekitar 100 gram yang jika diibaratkan sudah sebesar buah alpukat 5. Bulan Kelima Pada bulan kelima otot-otot janin sudah berkembang dan membuatnya kini mampu bergerak lebih aktif Itulah mengapa pada bulan ini pada umumnya ibu hamil mulai lebih mudah merasakan gerakan darinya Kini janin sudah memiliki ukuran yang jika diibaratkan seperti buah pisang dengan panjar sekitar 25 cm 6. Bulan Keenam Tibalah bunda di akhir trimester kedua kehamilan yakni bulan ke-6 Jika bunda melihat ukuran perut yang bunda miliki tentu bunda bisa menyadari jika janin sudah berkembang dengan pesat Bunda mungkin mulai terasa berat saat membawa si kecil yang ada di dalam perut Hal itu disebabkan janin yang sudah semakin gemuk dan tubuhnya yang semakin berisi Jika diibaratkan kini janin sudah seukuran dengan buah pepaya 7. Bulan Ke-7 Memasuki bulan ke-7 artinya bunda mulai berada di fase trimester ketiga kehamilan Fase di mana bunda sudah harus mempersiapkan datangnya persalinan Selain bertambah besar dari segi ukuran fisik Janin di bulan ke-7 sudah bisa merespon cahaya, mendengar suara, dan mengubah posisinya Selain itu jaringan lemak dalam tubuhnya juga berkembang dengan pesat yang membuat ukurannya semakin berat Jika diibaratkan mungkin kini ukurannya sudah seperti labu kuning panjang dengan berat hampir sekitar 1 kg 8. Bulan Ke-8 Memasuki bulan ke-8 organ dalam janin sudah berkembang semakin baik untuk mempersiapkan kehidupannya di dunia Pada bulan ini pula cadangan lemak dalam tubuhnya akan meningkat yang membuat ukuran tubuhnya akan meningkat dengan pesat Hal itu bisa bunda lihat dari ukuran perut yang terus membesar dari hari ke hari Bahkan perut yang besar itu membuat bunda kini semakin sulit untuk beraktifitas Ukuran janin bisa diibaratkan sebesar buah nanas dengan berat sekitar 2 kg 9. Bulan Ke-9 Nah tibalah bunda di akhir kehamilan Yakni bulan ke-9 Di bulan ini ukuran janin sudah mencapai puncaknya dengan ukuran perut yang sudah semakin membesar Di bulan ini secara fisik janin sudah menyerupai bayi yang siap lahir ke dunia Jika diibaratkan janin kini sudah seukuran buah semangka Wah tidak terasa ya bun Tinggal menunggu waktu untuk segera berjumpa dengan dirinya Pada usia ini idealnya janin sudah memiliki berat sekitar 2,7 sampai 3,5 kg Nah itu dia bun Pata pertambahan ukuran janin dari bulan ke bulan jika dibandingkan dengan ukuran buah-buahan Semoga informasi ini bermanfaat bun Sekian Sampai jumpa di video selanjutnya